Halo Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Floro Uman Langsung saja saya menikah dengan istri saya pada tanggal 25 Desember tahun 2018 Pertanyaannya, kenapa video High Click Wedding baru di-upload ke Youtube tahun 2020 Dan itu banyak yang ditanyakan, karena saya sempat share di Whatsapp itu Silahkan yang mau melihat High Click Wedding kami, silahkan kunjungi Youtube yang ada di alamat itu Oke, karena tahun 2019 kita punya beberapa kesibukan waktu itu Saya masih kuliah, lanjut S2 dan istri itu juga masih sedang skripsi Jadi punya kesibukan masing-masing Yang kedua, kita belum punya laptop yang mumpuni untuk editing waktu itu Karena kita cuma diterberikan bahan mentah video hasil shooting weddingnya itu Jadi kita yang edit sendiri, dan alhasil karena laptopnya waktu itu belum mumpuni Jadi ketika mau ngedit itu sangat lama dan kita terganggu moodnya Jadi ah besoklah, besoklah alhasil ya masih menjadi file yang mendongkrak di laptop Oke, jadi itu penjelasan kenapa weddingnya tahun 2018-2020 baru upload Nah, itu alasannya kenapa kita baru upload tahun 2020 ini Semoga kita bisa rajin mengupload video dalam Youtube dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Langsung saja teman-teman, saya pada kesempatan kali ini akan share Share venue dan catering pada waktu peninu kami yang hanya habis 5 juta rupiah Jadi venue dan catering waktu itu hanya habis 5 juta rupiah Dan itu untuk hal penikahan itu sangat low budget, sangat aman banget di kantong Lokasinya, oh ya sebelumnya namanya venue-nya di Joglu Agung Risto, Semarang Jadi kalau teman-teman tahu, bukan di kota Semarang sih Yaitu di jalan arah Bandungan, jadi arah pegunungan waktu itu di Bandungan Di situ dekat rumah saya kebetulan Jadi sebelum memilih waktu tempat yang serp di situ, kebetulan saya dan istri punya hobi yang sama Punya selera seni yang sama Kita diskusikan konsep yang pas Dan waktu itu kita pilih Joglu Agung Risto tersebut Kebetulan dekat dengan rumah kita Karena rumah saya dan rumah istri itu juga berdekatan Kita diskusikan dengan calon mertu waktu itu Kita akat di situ, wedding akatnya di situ Dengan konsep seperti ini, ternyata deal, mau Dan kebetulan di situ ada teman saya yang bekerja di situ Jadi dibantulah koordinasi bagaimana spot yang bagus Dimana dekornya seperti apa, yang minimalisnya, yang bagusnya Dengan budget 5 juta Sangat puas sekali dengan aksesibilitas di Joglu Agung Risto Cafe Terima kasih Sudah memberikan tempat atau venue wedding yang memorable Orang-orang pada nggak tahu Dan mereka menyangka pasti lebih habis mungkin 10 jutaan, 15 juta waktu itu Padahal kita habis cuma 5 juta rupiah saja Dengan tamu waktu itu 100 orang Kita undang keluarga besar Jadi mempelai pria dan wanita Jadi Saya tekankan di sini Tujuan menikah yaitu bukanlah hal yang berbawah-bawahan Meskipun dalam hidup hanya berlangsung sumur hidup satu kali Tapi jangan lantas kita lupa Lupa daratan, lupa kita injak bumi Padahal real kehidupan yang sebenarnya dulu adalah kehidupan setelah menikah Kita butuh finance, kita butuh model Untuk mengaruh batra rumah tangga disitu yang lebih penting Jadi untuk hal ceremonial, wedding akad maupun resepsi itu Disesuaikan dengan budget kita, finance kita Jangan sampai setelah melakukan pernikahan kita Jor-joran kita mengeluarkan banyak uang dari tabungan Sehingga kita setelah memulai kehidupan baru Kita habis udah tabungan kita Dan itu menurut saya kurang pas Jadi bagaimana caranya kita punya konsep Waktu itu konsep kita sudah sama Bagaimana konsep yang minimalis, memorable, minimalis Dan terdapat yang kita ketemukan disitu Harganya cocok Cuma 5 juta Dan kita bisa semua akses Outdoor, indoor, rooftop Semuanya bisa Dan cateringnya juga menunya Enak, standar sih Maksudnya standar, bukan standar rasa Tetapi standar catering ada ayam, ada sayur, ada buah, ada minuman Ada air menerat Semuanya sudah lengkap Jadi disitu perlu saya informasikan sedikit Jogel aku meristo itu Lokasinya nanti saya taruh di deskripsi Disitu mereka tidak memberikan uang sewa untuk lokasi Mereka hanya membutuhkan uang untuk catering saja Setiap orang Dan dihitung waktu itu Satu orangnya itu 50 ribu Dengan beberapa menu yang kita bisa pilih Karena 50 ribu Kemudian kita hitung Kita hitung beberapa Total keluarga besar kita Dan kerabat-kerabat kita 100 orang saja Jadi 50 ribu x 100 ribu Jadi cuma 5 juta saja Dan itu Untuk hasil Foto-fotonya nanti saya Uang 5 juta Mendapatkan venue yang sebagus itu Se-awarded itu Dan Plus catering Udaranya sedih Dari saya cukup sekian Dan terima kasih Untuk informasi selanjutnya Bisa Komentar di bawah Dan menurut kalian Informasi ini bermanfaat Silahkan like, share, and subscribe Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax